Intro Beredar narasi di media sosial bahwa sebanyak 90% warga DKI Jakarta mendukung Ganjar Pranowo untuk maju di pemilihan presiden 2024 adalah akun Facebook KRT Agus Purwanto Suryo Nagoro yang mengunggah gambar berisi narasi tersebut pada 30 Mei 2021 Benarkah 90% warga DKI Jakarta mendukung Ganjar Pranowo maju sebagai presiden 2024? Dari penelusuran kami, faktanya tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu Tidak ditemukan data survei Pilpres khusus di Pilpres 2024 Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga disebut-sebut berpeluang maju di Pilpres 2024 Jika dibandingkan dengan Ganjar yang juga digadang-gadang maju di Pilpres Elektabilitasnya lebih rendah ketimbang Anies di beberapa hasil survei Di antaranya seperti yang dirilis lembaga survei Puspol Indonesia dengan perolehan Anies 25,5% dan Ganjar 22% Lembaga survei Akarupus Strategic Consulting juga merilis elektabilitas Anies sebesar 17,01% dan Ganjar 11,25% Berdasarkan Litbang Kompas, elektabilitas Anies 10% dan Ganjar 7,3% Dan lembaga Indonesia Political Opinion merilis Anies 15,8% dan Ganjar 12,6% Sementara Ganjar unggul ketimbang Anies pada dua survei lainnya Seperti survei kelompok kajian dan diskusi opini publik Indonesia atau Kedai Kopi sebesar 16% sedangkan Anies 12,5% Dan lembaga Ye Publika merilis elektabilitas Ganjar 20,2% dan Anies 7,6% Kesimpulannya, klaim bahwa sebanyak 90% warga DKI Jakarta mendukung Ganjar Pranowo untuk maju di pemilihan Presiden 2024 tidak berdasar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!